Halo teman-teman, kali ini Mas Tug mau coba ngebahas game yang bakal fenomenal di tahun 2019 ini ya teman-teman Game ini namanya Traha Jadi game ini masih belum bisa diakses secara global ya teman-teman Karena game ini bersultan dari Nexon Company dan itu berasal dari Korea Game ini itu berbasis open world ya teman-teman Jadi seperti kalau kalian pernah dengar namanya Black Desert atau Blade II Revenge Return of the Evil Nah itu gamenya mirip seperti ini ya teman-teman Tapi kalau menurut Mas Tung, game ini tuh bukan sekedar apa ya Ini game ini keren banget Kenapa Mas Tung bilang keren? Karena game ini Pertama ya, game ini menggunakan teknologi grafis Unreal Engine Dan itu grafis keren banget Dan yang kedua, game ini berbasis open world Kita bisa menjelajahi ke dunia manapun di game ini ya teman-teman Dan game ini juga kapasitasnya gak main-main Game ini, kapasitas game ini setelah kita pasang di handphone itu bisa mencapai sekitar 5GB teman-teman Bayangkan game mobile yang mencapai 5GB itu Mas Tung baru pertama kali pasang game mobile itu ukurannya sampai 5GB itu baru traha ini teman-teman Nah terus teman-teman, game traha ini Apa ya, bisa dibilang game yang bakal fenomenal di tahun 2019 ini ya teman-teman Mungkin untuk perilisan secara globalnya dan untuk bahasa Inggris mungkin belum ya teman-teman Karena game traha itu sendiri aja masih Dibilang beta juga bukan beta Dibilang pra-register juga bukan pra-register Tapi sudah bisa dimainkan Dan untuk memainkan game ini kita harus menggunakan VPN teman-teman Jadi kalian kalau bisa memainkan game ini harus install VPN Konekkan ke negara Korea Baru kita bisa login di game ini ya teman-teman Game ini mempunyai kedetailan yang sangat-sangat baik ya teman-teman Dari segi karakternya, dari segi environmentnya, atau lingkungannya Dari segi apa ya, pokoknya ini keren banget sumpah Cuman ya tadi teman-teman, game ini masih berbahasa Korea Jadi mungkin kita yang apa ya, ya agak susah lah teman-teman Kita ya namanya, ya mungkin kecuali kalau misalnya kalian ngerti bahasa Korea It's okay, itu gak masalah Cuman disini masih full bahasa Korea Jadi kita masih agak kesusahan untuk bermain game ini ya teman-teman Dan untuk perilisan secara globalnya masih belum ada info terbaru teman-teman Game ini masih rilis di Korea itu sendiri Seperti yang sudah-sudah kalau kalian pernah main Durango Itu kan bus utam dari Nexon Company ya teman-teman Yang berasal dari Korea juga Dan itu Durango itu kalau gak salah butuh waktu sekitar Ya mungkin sekitar setahun lah baru bisa keluar Rilis secara globalnya teman-teman Dan itu, wah bukan waktu yang sangat sebentar ya teman-teman Itu waktu yang sangat lama untuk game sejenis ini Oke teman-teman langsung aja kita lihat gameplaynya Gak usah banyak bacot dah kita Lihat aja dan ini juga Mas Tong baru nyoba juga Gimana gameplaynya dan lanjut Terima kasih sudah menonton Agak Gak wszystkie Kepala Agak Gak 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!